Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Selamat datang di channel youtube saya Channel Asalun Ahli Kali ini saya ingin Share bagaimana caranya memindahkan Aplikasi yang ada di android kita Dari internal Ke eksternal tanpa harus Menurut api kita Bagaimana caranya Sebelum itu saya ingin menunjukkan Memori internal saya Disini ada PC ya 15,1 GB Nah ini akan berkurang Pertama-tama sebelum itu Kita tonton dulu aplikasinya Kita ke playstore Lalu kita Ketik link To SD sama aplikasinya Oke Jika teman-teman sudah menontonnya Ini akan dibuka Aplikasinya Lalu akan muncul Seperti ini Oke disini Kita Kita bisa mengurutkan ya Kita saat ini Kita bisa dipindahkan Jadi kita tahu Mereka bisa dipindahkan Mereka tidak bisa dipindahkan Aplikasi ini tidak semuanya bisa dipindahkan Aplikasi yang ada itu Di internal itu tidak semuanya bisa dipindahkan Cuma beberapa Tapi lumayan lah Untuk mengurangi kepenuhan memori Di internal kita Setelah itu Kita pilih Contohnya line ini Turun Pindah ke SD card Lalu kita ke penyimpanan Di situ ketik Ubah Kita ke ke SD Pindah Kita buang sekitar Satu menit Mungkin Sampai 100% Bersaat kayak gini Jangan di close ya Takutnya Malah gagal Aplikasi ini Punya perumahan lain juga Apabila Sudah Apa Ada Update Ini kan baru dari Playstorenya Misalnya line-nya Upload Baru Dia akan balik lagi Line-nya dari Bagi memori Eksternal Balik lagi ke Internal semua Nah Kita harus Mulangannya Dari awal Bukan Mematih Karena Tengah Dari Bisa 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 Berapa Saja Ini Saya Short Dari Yang Bisa Dipindahkan Makanya Seperti Ini Tidak Terus Ada Di SDK Berarti Sudah Dipindahkan Nah Bisa Itu Memangannya Kalau Aplikasi Bawaan Seperti Dari Klose Work Excel Tidak Bisa Beritakan Kali Itu SD Car Karena Itu Ada Di HP Samsung Oh Ya Saya Menggunakan Nabi Sampung Nabi Sampung Nabi Sampung 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 Nabi Sampung Nabi Sampung Nabi Nabi Sampung Sampung Nabi Sampung Nabi Sampung Jika Anda Menyukainya Silahkan Di Like Dan Subscribe Jika Tidak Silahkan Di Dislike Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh